musim hujannya juga baru mulai loh ini kita gak bisa ngomong curah hujan gede gitu dan banjir kalimantan itu baru kedengeran 4-5 hari lalu tadi pagi di sungai tabuk kalo gak salah tim kita masuk sana 1 bulan mereka udah begitu dan baru 4 hari lalu presiden kita nyuruh kirim perahu karet masa kalama kita gerakan independen kalo gue ngomong gempa ya gak tau itu Tuhan ya kalo gue ngomong Sriwijaya Air ya itu kan balik lagi kita belum tahu gue gak berhak komentar apapun sebelum black box dibuka atau apapun itu ya tapi yang lain bencana itu sebenernya terbuka baru Januari bahkan di musim long hujan pun kita banyak area yang menyebandang yang gue mau katakan adalah berkaca deh ini salah kita sendiri kok kita dikasih hutan salah satu terbesar di dunia habis apakah air bisa nyerap di beton? kagak kita punya hutan di Sumatera yang dibakar pembakaran gue tidak pernah ngomong kebakaran pembakaran itu kalau dilakukan langsung aja hal-hal kenal dengan aku udah kayak Amazon apa yang sekarang? musim hujan ini juga baru mulai loh ini kita gak bisa ngomong curah hujan gede gitu dan banjir Kalimantan itu baru kedengeran 4-5 hari lalu tadi pagi di sungai kita buka kalo gak salah tim kita masukin satu bulan mereka udah buka dan baru 4 hari lalu presiden kita nyuruh kirim perahu karet masa kalama kita gerakan independen gitu yang gue mau katakan adalah ini salah kita gue minta maaf maaf ya gue belum tau ini salah kita kenapa gue tahan bisa abis lo mau bilang pemerintah doang tuh lo sawit gini-gini oke apakah kita selama ini menjadi warga yang baik apakah kita kalo beli barang kita mikir ini produk yang baik apa enggak ya ini produk jahat lingkungan apa enggak ya selama kita masih ada konsumsi maka perusahaan akan terus bikin kan kita akan menemangkan untung ke mereka stop salahkan diri mumpung kerusakan yang belum pesan negara dan akan sih sebentar lagi kalo begini pola hidup kita berkaca aja sama diri kita sendiri apa yang kita sendiri bisa lakukan untuk mengurangi semua perusahaan karena kita ambil kita pun ada sumbang sihnya kalo di kekacauan ini gitu banget sebelum lo menggunakan satu barang atau apapun lo berpikir dulu gue perlu apa enggak ini betul gue udah 3 tahun gak punya mobil gak punya kendaraan gue pasti nekomom kenapa? karena gue gak mau nambahin polusi 3 tahun ini juga gue udah gak punya microwave gue gak punya hair dryer gue gak punya apapun di rumah karena gue gak bisa stress-stress gue gak polusi tapi gue juga pakai itu bisa menanam pohon sendiri bisa sampah aduh itu udah paling berasih plastik jangan berpikir ya udah sekarang berbayar plastik berbayar bukan itu reasonnya bag plastik mesti dikurangin gitu ya udah lo punya satu-satu lo tuh ngangguk satu baju satu baju yang dijahit satu baju yang diproduksi itu untuk bisa bisa menjadi air minum beberapa puluh keluarga selama seminggu perlukah lo beli 5 baju itu aja sih hal kecil hal kecil kan sekarang sudah banyak media-media online yang bisa lo browse terus kan itu cari tahu ah gitu tentang produk ini tentang ini sebelum lo mau melakukan apapun bertanyalah pada diri dulu gue perlu atau cuma kepingin itu udah sangat membantu sih anak-anak sekarang lo dipeduli sama lingkungan itu bukan ajaran di Indonesia sih mereka lihat dari media luar mereka lihat dari ya influensi kadang-kadang konyol ya kesadaran aja sih karena di luar itu kan green lifestyle vegan lifestyle apa segala macem lagi happening ada sisi bagusnya youtube-youtube itu dan segala macem gitu ya biarlah mereka ngikutin luar tapi gue bisa pastikan itu sedikit pembangsinya kalau diajarkan oleh negara kan negara yang nyamanya jelek negara nyamanya jelek banget jadi jadi toh anak sekarang juga lebih kritis ya betul jadi mereka tuh pertanyaannya lebih banyak ya penakan gue tuh bisa tau loh ah Mel jangan pake plastik ini bapak gue tuh kena kemarin mencuci sama anaknya adik gue why eh yang tau gak gila macapak 7 tahun eh yang tau gak if you use botol ini sebulan eh yang pake berapa ratus botol dibeliin tumbler sama dia ya anak sekarang dari manapun mereka dapet itu ya gak gue cuman berharap gue udah tidak terlalu mau ngusik generasi yang muda gitu ya udah jadi batu gitu loh gue menghemat tenaga gue untuk influence yang yang masih ada harapan deh gitu ya kalo ada tenaga-tenaga sisa barulah gue protes ke yang tua gitu ya pokoknya gue ngurus yang muda-muda jadi karena mereka sih harapannya siapa lagi gitu terima kasih